Nama saya Siti Nersa Ida, saya biasa dipanggil Ida, saya dari jurusan seni rupa dan desain, desain interior angkatan 93. Saya lulus tahun 98, dan pada saat saya lulus itu saya sudah menikah, jadi otomatis sejak lulus saya langsung menjadi ibu rumah tangga. Saya langsung ikut suami saya di Jakarta, dan saat itu saya mencoba untuk mencari pekerjaan di bidang desain interior, dengan memasukkan banyak lamaran, tapi tidak ada yang diterima. Satupun, kondisi seperti itu cukup membuat saya shock, tidak menyangka bahwa dengan bekal nilai saya yang cukup bagus, dan saya rasa juga saya punya skill yang cukup. Ternyata tidak bisa diterima bekerja di studio-studio interior atau di studio arsitek, tidak diterima. Dari tahun 98 sampai tahun 2001, saya di situ itu benar-benar merasakan satu kehidupan yang cukup berat, membuat rasa hati itu gimana aja itu. Dan saya tidak pernah ketemu teman, tidak pernah ketemu siapa-siapa di Jakarta, karena saya tidak ada saudara, tidak ada orang tua, tidak ada siapa-siapa. Terus akhirnya tahun 2001 itu saya hampir menyerah, sudah mau mengajukan ke suami untuk kita pulang saja ke kampung halaman, yaitu di Pati. Bisa misalnya, nah, tapi tahun 2001, Alhamdulillah akhirnya saya bisa dapat pekerjaan diterima di sebuah kantor kontraktor, mekaniker elektrikal. Ternyata juga susah juga kita kerja, gitu kan. Karena anak, kita pulangnya jam 8 malam. Jam 8, akhirnya 2004 keluar. Keluar akhirnya, karena aku pikir aku itu kan lulusan seni rupa. Lulusan seni rupa itu bisa. Bisa bikin apa aja gitu. Nah, dari situ aku mulai bikin jilbab, bikin kraft, bikin bros-bros. Dan itu Alhamdulillah lumayan lancar ya. Cukup sibuk itu. Sampai bikin gamis semua itu juga cukup sibuk. Tapi di situ itu aku ada di Tanah Abang itu mungkin seminggu dua kali. Jadi, seminggu dua kali aku di Tanah Abang itu rasa, oh, pakai motor, pakai jaket gitu. Pokoknya untuk ngejar kerjaan sekian ini harus aku kirim, intinya gitu. Rasanya capek gitu kan tiap hari ke Tanah Abang gitu. Akhirnya gini, setelah kesibukan di bidang bikin jilbab dan lain-lain itu, saya itu merindukan, kenapa nih dapat kesempatan bisa mendesain interior. Terus, dan kesini-kesini dari 2017, saya juga selalu dapat proyeknya. Proyeknya untuk renovasi rumah, interior itu, saya terus aja menggambar sendiri, menggambar sendiri, mengerjakannya sendiri, saya menunggui tukang-tukang sendiri itu semuanya sendiri. Itu tuh di situ tuh saya tuh merasa, ya Allah ini loh, ternyata yang, jadi gini ya, saya tuh kadang-kadang kayak gak percaya, oh yang saya simpan dalam hati, ya Allah kapan ya saya bisa mendesain gitu. Itu ternyata, semua Allah akhirnya dikabulkan. Ternyata, apa yang kita jalani, dan itu tidak sesuai dengan harapan kita, itu pada saat itu kita jangan menyerah. Tetap lakukan apa saja yang baik yang bisa dilakukan. Tapi suatu hari ternyata mengantarkan pada pekerjaan-pekerjaan yang lain gitu. Alhamdulillahirrohmanirrohim.